Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada informasi terbaru terkait Ibu Kota Nusantara dihimpun dari Kepala Autorita IKN Pak Basuki yang memastikan kesiapan pemindahan ASN ke IKN di tahun depan atau di tahun 2025 mulai dari kesiapan kantor hingga hubuniannya Pak Basuki menyebut ke depan pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan secara bertahap mulai dari eselon 1, eselon 2 hingga staff saya harus melaporkan kantor-kantor apa saja yang sudah siap atau bukan kantor-kantor semua sudah siap tapi eselon 1 berapa saja, eselon 2 berapa dan staff berapa termasuk hubuniannya kata Pak Basuki Pak Basuki menyebut semua perkantoran sudah akan selesai di bulan Desember mendatang dan saat ini kita sudah di hampir penghujung ya minggu terakhir di bulan November yakni di tanggal 23 November sekitar satu minggu lagi kita akan memasuki di bulan Desember nah kata Pak Basuki sebanyak 47 tower sudah akan selesai dan siap semua jadi mantan menteri PUPR ini juga mengatakan di bawah perkantoran juga sudah banyak gere-gere retail yang buka seperti Excel Show dan rumah makan jadi mulai sudah siap ya di kawasan ikan itu mulai dari kantornya kemudian sarana dan prasarananya juga sudah siap dalam artian ekosistem kotanya itu sudah mulai ada dan siap untuk ditempati saat ditanya soal waktu pemindahan ASN ke IKN Pak Basuki menyebut terkait itu tergantung dengan menpan RP Burini Widiantini namun Pak Basuki menyebut pemindahan ASN ke IKN berdasarkan timeline akan dilakukan dua tahap yakni tahun 2025 dan 2028 oleh sebab itu perlu memastikan ekosistem di IKN telah siap sampai dengan 2028 pihaknya akan menyelesaikan ekosistem yudikatif legislatif termasuk juga huniannya sebelumnya menpan RP Abdullah Aswar Anas akhirnya buka suara terkait transfer ASN ke IKN menurutnya mutasi ASN ke IKN akan dilakukan mulai Januari 2025 yang sebelumnya dijadwalkan di bulan September dan Oktober lalu nah di sisi lain dari Om Dusman Republik Indonesia menyoroti rencana pemindahan ASN ini ke IKN yang tak kunjung selesai dan belum terrealisasi hingga saat ini karena memang step by stepnya sudah ada planning sebelumnya ya mulai dari bulan Juli sebelum pelaksanaan 17 Agustus di masa kepemimpinan Pak Jokowi terus pindah lagi ke September dan Oktober hingga update-an terbarunya ini di bulan Januari mendatang nah Pak Heri Susanto selaku anggota Om Dusman Republik Indonesia menjelaskan terkait molornya pemindahan ASN itu didorong oleh beberapa faktor pertama hingga saat ini pemerintah masih tak kunjung menyelesaikan data ASN yang bakal dipindahkan kemudian yang kedua itu masalah keamanan yang mendorong molornya jadwal pemindahan ASN ke IKN pasalnya saat ini pembangunan masih terus berlangsung yang dikhawatirkan bisa menimbulkan ketidaknyamanan para ASN yang bakal dipindah tugaskan ke IKN dan yang ketiga saat ini belum ada informasi jelas terkait dengan fasilitas pemindahan AIKN dan hak-hak yang diperoleh ASN yang akan dipindahkan ke IKN tahap pertama mulai dari rincian uang harian, biaya pendidikan biaya transportasi, biaya tunggu dan tunjangan lainnya selamat menikmati 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 selamat menikmati